Tuh, terasa bergoyang gitu, beneran, bergoyang. Tuh, terasa bergoyang, beneran, bergoyang. Jangan nak ya se-e-bih, jangan nak ya se-e-mang, ikat langsung ngatik, kau bujang pemales. Gale gawe, lah kau cuba, nyari duit kemane-mane. Dari ngaret, kau bercei, sampai ngelimbang. Dimang kau depunye kemat Jepang. Sebab kau, sekepunye urang. Tapi kau punya sejuta rasa sayang. Kau siap gawe sarah, kau siap selalu setia. Kau jamin anak ikat pasti bahagia. Kau cinta ke anak ikat. Kau sayang ke anak aman. Kau mohon biarlah kami betunan. Kau cinta ke anak ikat. Halo Seperadik, salam budaya. Jumpa lagi bersama kita disini ya. Dan Seperadik, kali ini kita akan mengajak Seperadik semuanya untuk melihat secara dekat jembatan gantung yang ada di Kabupaten Bangka. Jembatan ini satu-satunya jembatan gantung yang ada di Pulau Bangka. Dan jembatan ini udah sedikit modern karena menggunakan sling baja dan pastinya jembatan ini aman untuk dilalui. Dan jembatan ini cuma dapat dilalui sama pejalan kaki, kendaraan roda dua. Kalau mobil ga bisa. Oh iya, informasi jembatan ini panjangnya kurang lebih 96 meter. Dan jembatan ini membentang di Sungai Menduk yang membelah antara desa Labuh Air Pandan dan Kota Kapur. Nah, posisi kita berada sekarang ini ada di Desa Labuh Air Pandan. Dan di sebelah Sonono, yang ujung sana itu adalah desa Kota Kapur. Nanti kita ke sana. Nah, sebenarnya di sini sebenarnya tuh ga boleh untuk di... Kan untuk berselfie-selfie ria. Tapi masih ada juga yang berselfie. Kita zoom dulu. Tuh, mereka. Nah, ini jembatannya asli jembatan gantung dan bertopang cuma pada sling-seling ini, sling-seling yang di atas. Dan pastinya kendaraan yang lewat ini cuma satu arah. Jadi kalau satu ada yang lewat, kita harus menyingkir. Kita lihat, ada yang lewat tuh. Unik! Kita coba, ke jalan ke tengah. Kita coba jalan ke tengah. Dan kita berada di tengah. Wuuuuh. Terasa bergoyang itu. Beneran. Bergoyang. Terasa bergoyang. Balik di yang fobia ketinggian. Aduh. Halo, dek. Dari mana, kak? Dari Aymendang. Dari Aymendang. Aymendang. Oke. Tuh, 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 tuh. Ini sungai Mendu. Sungai Mendu yang terbelah sama jembatan gantung. Jadi buat anda semuanya seberadi. Yang kebetulan lagi ada di Pulau Bangka. Kalian harus menyempatkan diri ke jembatan yang satu ini. Jembatan gantung. Yang ada di Kabupaten Bangka. Tepatnya di... Desa Lebuh Air Pandan. Dengan Desa Kayu... Eh, Desa Katu... Kota Kapur. Desa Kota Kapur. Kecamatan Mendu Barat. Kabupaten Bangka. Induk. Sumpah. Sumpah. Terasa goyangan loh. Terasa bergoyang gitu seberadi. Jadi nah... Bagaikan diayun-ayun nih. Sumpah. Dari Aymendang. Sumpah. Halo Ibu. Tidur ya dah. Halo. Nah kemana ya bu? Kota Kapur. Kota Kapur. Oke. Pradi. Kita lihat pengumuman apa yang ada di sana. Ada pemberitahuan tuh. Buat seberadi. Jangan ngumpul di atas jembatan. Bahaya. Benar. Tuh. Kita nyinkir. Sumpah. Terasa goyangannya. Ku mohon biarlah kami bertunang. Namanya Jembatan Gantung. Jadi pas kita lewat goyang-goyang. Jadi satu yang perlu diatur. Kendaraan harus lewat setengah jalan dulu. Baru yang lain nyusul. Satu arah ya? Iya. Jadi kalau bersabar barengan. Goyang dia. Nanti kalau kecebur. Siapa nyelamatin. Udah berapa kali kakak? Pertama kali. Pernah ada kabar bahwa di Labu Air Pandan. Labu Air Pandan ya? Ya. Labu Air Pandan. Ada jembatan ke Kota Kapur. Dari teman-teman yang ada di Bendo Barat. Tapi baru hari ini ke sini jam 5 sore. Ternyata memang ada beberapa larangan yang harus kita patuhi. Termasuk tidak boleh selfie di atas jembatan. Itu loh teman-teman. Padahal pengen ya kakak ya? Pengen selfie di sini ya. Karena jarang-jarang baru pertama kali juga. Yaudah kakak, selfie-nya di bawah situ tadi kakak. Sekarang aja kak. Iya, jangan deh. Oke, navigator. Udah berapa kali ke sini? Berapa kali ya? Kesekian kalinya. Kesekian kalinya ya? Lakin kalilah. Oke, itu. Sebelum itu sempat melintas di jembatan Sungai Mendu nih. Waktu itu dua kali dibangun jembatan kayu. Dua kali dibangun, dua kali rubu juga. Itu ya, yang dibawa itu ya? Hmm, gitu. Jadi ya. Satu-satunya akses antara... Satu-satunya akses penduduk Jalan Darat. Yang menghubungkan Desa Labar Pandan dengan Kota Kapur. Kalau enggak muter, lebih-lebih jauh jarangnya. Sementara ini jembatannya cuma 96 meter. Iya. Tapi sensasinya. Sensasinya. Jembatan barokah. Jembatan berayun-ayun di tengah jembatan. Tadi saya ketemu dengan berpapasan dengan dua motor. Jadi makin terasa goyang-goyang. Sangat terasa goyang. Meringin disco kah Anda? Dan saya kededep gitu loh. Meringin disco ke Anda lah. Eh, untung ada, enggak ada, MC satu itu ya. Kalau ada yang ntar ditanya, kata dasarnya, kededep itu apa? Dep. 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 Gini. Oke. Tetap di Pablo Vanka Jalan-Jalan. Bukan kami lagi nyeksiin video ini. Iya. Sekali lagi diingatkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh-uruh kebanyakanmu. Oke, terima kasih kasih. Ternyata ada jalan jembatan ya. Kita menuju ke desa Kota 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 Kota. Cari durian kah? Ya, seperti itu lah. Salah satunya. Arun-arun udah kecium seperti sini. Oke, kita cari durian dulu. Iya. Pas kebetulan lagi musim durian gitu ya. Oke, seperti, ikuti perjalanan kami di sore hari ini. Tapi, mungkin Anda menontonnya pagi, siang, sore, ataupun malam. Pokoknya, pantengin terus channel Pablo Vanka. Jangan lupa, yang belum subscribe, di screenshot. Di like, komen, dan pastinya tetap setia di channel kita. Oke, lanjut ke Kota Kapur. Perjalanan kita mencari buah durian. Hei, 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 hei.